dikasihkan produk pupukan ya, untuk sawit ini cukup satu saset bisa mengkampar kebutuhan nutrisi selama 3 bulan ke depan untuk satu pohon yang berumur 4 sampai 10 tahun, kemudian dari 10 sampai 15 tahun boleh diberikan di atas 15 tahun karena kebutuhannya cukup tinggi untuk maintenance, untuk pembentukan vegetatif, generatif, maka paling tidak 3 ya di atas 15 tahun nah maka disini kesimpulannya, bahwa produk PSR ini adalah pupuk menjemuk makro dan mikro bisa meningkatkan hasil perusahaan salit dan tanaman perkebunan lain nah ini adalah narasi-narasi yang dibangun, yang kita pertahankan di awal ya dan sampai sekarang pun, kandungan yang ada pada produk PSR ini, yaitu unsur mikro saja yang dimunculkan nah kemudian, pupuk PSR ini, kalau dilihat dari desainnya ya, ini bisa juga untuk komoditas tanaman keras lainnya atau tanaman perennial crop berbuah tahunan nah kemudian produk PSR ini ya, bisa dijadikan pupuk ya, yang efektif, kemudian efisien untuk tanaman keras lainnya seperti durian, ya, alpukat, jeruk, kalau dilihat dari sini ya kemudian, cuma bedanya, kalau untuk komoditas tanaman berbuah tahunan itu harus didampingi dengan ekoplan protektor dan fotosintesa untuk mempertahankan bunga dan buah supaya tidak tautok nah sedangkan untuk sawit itu aplikasi tunggal, PSR saja ada pun penggunaan fotosintesa itu hanya untuk mengidealkan PH tanah nah maka dari itu, itulah bedanya ya kemudian dosis pun, ketepatan dosis, kita mengaplikasikannya pun, jangan overdosis ya terutama untuk komoditas tanaman-tanaman durian yang masih berumur relatif muda ya, di bawah 3 tahun kita berikan satu sasir itu terlalu banyak itu rekomendasi dari produsen ya, tanaman-tanaman yang belum menghasilkan di bawah 3 tahun misalkan itu masih bisa digunakan 1 sasir untuk 5 komod kalau saya untuk tanaman berbuah tahunan yang sudah saya buktikan itu lebih efektif dikocor ya, kalau ada sumber air di situ dan itu jauh lebih cepat meskipun namanya jadi pilau pas rilis ya jadi, respon jadi cepat makanya intervalnya satu bulan sekali kalau yang bentuk ini kan 3 bulan sekali nah, tapi melihat kemampuan pucuk ya sepertinya pucuk, keluarnya pucuk itu juga lebih cepat kemudian tanaman-tanaman yang sudah tanaman okulasi ya, terutama di jambu dan lain-lain itu di aplikasikan satu bulan setengah respon pembungan sudah luar biasa setelah aplikasi PSR ini yang dikocor kemudian tanaman-tanaman yang relatif muda ini untuk tanaman keras berbuah tahunan untuk membuat bubangnya pun yang mau dipendam musim hujan misalkan jangan terlalu semangat karena terlalu semangat akhirnya banyak akar yang putus itu pun bisa stres ke tanaman nah, maka dari itu saya menguji coba ya di lahan observasi durian sangking dan flekton atau Oce Duri Hitam di Pondok Salam Purwakarta nah, di situ saya menyimpulkan jauh lebih cepat ya responnya yang meskipun sebulan sekali yaitu dengan menggunakan sistem kocor jadi PSR ini kalau dikocor satu saset untuk 20 liter air nah, itu dari 20 liter ini bahkan bisa jadi untuk 10 pohon malah lebih irit ya untuk tanaman-tanaman yang tadi ya yang masih di fase vegetatif terutama untuk buah-buahan yang masih terjangkau ya termasuk durian yang masih di bawah umur 3 tahun nah, kemudian dari kesimpulan tim Best Farming menyimpulkan juga ya saya sudah laporan keparan ternyata untuk mendampingi fotosintesa ya di dalam budaya komoditas tadi nah, ini pun saya uji coba kemudian satu saset di dalam 20 liter air disemhot ke daun itu pun cukup efektif ya jadi, hijau daunnya kemudian karena hijau daun kelotopil ini kan berhubungan dengan fotosintesis nantinya nah, disitu dengan aplikasi PCR ya yang di aplikasi bisa di sekolah ke daun terutama di umur 7, 21, dan 33 satu saset itu untuk 28 liter air jadi, satu box ini ini bisa untuk 2 saset aplikasi ya jadi, cukup 5 saset per hektare ini irit ya jadi, satu saset itu untuk 28 liter air atau 2 teki itu diaplikasikan untuk tanaman pangan terutama di cabai pun bisa uji coba alhamdulillah, tidak ada masalah nah, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan NPK ideal di komoditas baik itu tanaman pangan palawija dan hortikultura nah, itu bisa dibantu ya untuk diaplikasikan karena kemarin pun kita merekomendasikan ya untuk uji coba di bunga matahari pun disemprot ya di bagian bawah daun responnya luar biasa nah, inilah produk PSR yang punya cerita tersendiri ya produk yang tidak masuk akal tapi kalau terus dijalankan bisa masuk rekening nah, inilah produk PSR alhamdulillah kita membuat SOP di padipun supaya tidak lagi membutuhkan buku kimia sintetis dan pesticida kimia anorganik maka dikombinasikan lah produk base farming ini dan kita jadikan untuk apa namanya diaplikasikan ya secara keseluruhan dalam suatu periode penanaman komoditas tertentu terutama di pagi ini bisa diaplikasikan nah, kemudian kalau dilihat dari manfaat ya, alhamdulillah dari tim base farming ini kan sudah membuat ya, yang namanya dipcap untuk manfaat semuanya sudah tahu semua ya bisa meningkatkan kualitas tanaman buah segar kemudian meningkatkan imunitas tanaman mabuk meningkatkan kesumpulan tanaman mabuk cepat kesumpulan tanaman ini umum ya ini materi pertama kita buat nah ini kalau dilihat dari kandungan semuanya sudah lengkap semua dari unsur haram makronya nitrogen, pasporgan, kalium makroskundernya sulfur kalsium dan magnesium ini sudah ada semua kemudian haram mikro pun lengkap semuanya hormonnya berupa sitokinin auksid dan gibralin ada semua disini bakterinya sudah cukup lengkap cuman jangan bertanya bakterinya apa karena hasil diskusi saya dengan para den juga para den boleh dong jenis bakteri yang ada pada PSR ini justru itu lupa kalau saya ditanya bakteri karena suka lupa itulah yang namanya hak ya dari produsen tidak menceritakan semuanya yang penting memberikan menebar manfaatnya nah makadar itu alhamdulillah dengan kemasan yang simple ini sampai sekarang tidak ya tidak adanya duplikasi jadi lebih leluasa ya dalam memasarkannya dan tidak membanding-bandingkan dengan produk lain karena PSR ini head to headnya adalah dengan kukimnya sintetis ya bukan sesama produk sejenis nah makadar itu para kompetitor yang mau buat PSR ini berpikir ulang bertanya-tanya kandungannya apa ya itulah yang ada hanya unsur mikroheza yang hitam padahal disini cukup cukup lengkap ya kalau berbicara masalah nitrogen kandungan nitrogen sih 51% tapi kenapa bisa menghijaukan dan menghilang keluar daun pada kelapa sawi nah itulah teknologi jadi tagline biarkan tanaman bicara itu ya tadi jadi intinya semuanya para researchers peneliti kemudian para R&D di dua perusahaan besar tetap yang bersangkutan tidak akan bisa menyebutkan apa-apa kalau belum mencoba jadi semua arahkan untuk mencoba nanti simpulkan sendiri inilah produk yang di dalamnya memang ada teknologi terpakut dan memang sampai kapanpun hasil kajian saya dengan para den ini para den tidak akan menyampaikan secara gampang 60 anuan yang ada pada produk peseri nah kemudian kalau disini ini yang ada pada buku farming jadi manfaat buku ekofarming filosofis ini ini umum yang sering disampaikan makanya yang ditampilkan hanya unsur nitrogen P2O5 K2O PH solution moisture ACS ini alat kapasitas sulpar kapion CO organic C per N ratio sulpat klorat ibrilin aucinistokin dan masih banyak lagi tanungan yang tidak dicantumkan nah kemudian kalau kita mau menyimpulkan tentang proses kerja filosofis ini jadi satu sampai dengan dua bulan itu biasanya fokusnya itu pada warna pelepah yang tadinya menguning kemudian tiba-tiba menjadi menghijau dan ada garis putih ya jadi itulah ciri pelepah yang memang sehat makanya bapak dan ibu semua sahabat TNJOS PTBS harus mendokumentasikan before dan afternya nah ini kemudian di umur satu sampai dua bulan setelah aplikasi PKSR ini ya daun dan pelepah bisa menghijau kemudian bobot buah yang sudah menghasilkan buah ya terjadi kenaikan kemudian di tiga sampai dengan empat bulan ya kemudian bisa keluar bunga bunga misalkan buah segar dari hasil pengupukan kemudian lebih dari enam bulan dan itu bisa terlihat hasilnya terjadi kenaikan sampai 29 persen biasanya dari apa namanya dari latahan kebuatanan maupun peningkatan hasil ya hasil total nah kemudian Pak kenapa ya dibuat narasi bahwa penggunaan PSR ini kok anti ngetrek tapi sekarang sedang musim ngetrek nah nanti di Oktober itu nanti akan Oktober November Desember itu akan puncak-puncaknya ya di akhir tahun pembuahan untuk tanan buah segar ketika ada pertanyaan kan PSR ini anti ngetrek saya sampaikan dulu jadi kondisi ngetrek itu dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi pertama dari genetik benih dan gigi yang kedua adalah defisiensi hara ketika unsur cuaca nah kalau defisiensi hara mungkin bisa dipenuhi genetik oke bisa karena kita menggunakan bilik yang bersertif tapi kalau unsur cuaca makanya disini yang namanya fast ngetrek salah satunya yang ditimbulkan oleh unsur cuaca baik peralihan jadi hasil kajian-kajian para pekebun sawit menyimpulkan dihasil diskusi saya juga dengan salah seorang mantan gubernur kemudian yang bersangkutan itu memiliki kolega para pekebun besar swasta dan yang bersangkutan pun punya kebun dalam jumlah luas dan menyimpulkan di bulan oktober november desember itu akan meningkatkan prioritas hasil karena cuaca mendukung terutama itu ya kemudian ketersenian hara terpenuhi dan genetik genetik itu ya tadi ya karena memang yang diprioritaskan adalah benih dan bibit yang bersertifikat nah maka dari itu ketika aplikasi PSR kok ikut-ikutan menurun hasilnya karena tadi faktor cuaca nah faktor cuaca atau faktor alami tidak bisa disiasati atau tidak bisa dimanipulasin nah maka dari itu faktor penyebab ngetrek tadi baik itu genetik kemudian cuaca dan defisiensi hara nah faktor cuaca inilah yang tidak bisa diutak-atik ya oleh manusia makanya ada beberapa yang memang penyebab ngetrek tapi alami laporan yang menggunakan PSR masih bisa panggil meskipun tadi hasilnya nah ada pun hasil daripada tanan buah segar tidak sesuai misalkan bronolnya kecil-kecil nah itu beda lagi itu beda lagi ceritanya bukan karena PSR biasanya itu genetik benih yang digunakan adalah benih yang memang tadi ya tidak bersertifikat nah itu banyak terjadi jadi dari tanamannya kelihatan biasanya kalau yang bronol kecil itu ya dari tanamannya tidak terlalu sumur lepahnya kecil pasti akan menopang buah tanam buah segar yang kecil itu pun harus dipahami semua ya kemudian yang paling utama di dalam pengaplikasian PSR ini PH itu harus betul-betul 5,5 minimal toleransi untuk kebun sawit nah maka dari itu PH ini bisa dinaikkan bisa menggunakan dolomit ya jadi kalau menggunakan dolomit kita aplikasikan 700 gram boleh 500 gram boleh ya yang penting di sekitar pangkal pohon tempat dipendamnya nanti PSR nah kalau sudah tersiram sudah bereaksi ya PH yang tadinya di bawah 5,5 sudah mulai ideal maka diaplikasikan lah PSR disitu ya jadi naburnya di sekitar pangkal pohon saja nah disitu kalau sudah ideal maka PSR pun akan diserap secara optimal karena kemampuan meristirkan perakaran jika PH tidak ideal maka tugas PSR ini hanya sebatas pengideal PH dulu belum sebagai nutrisi nah makanya ini harus dibantu antara dolomit dan protosintesa kalau pakai protosintesa yang kemasan 50 gram sekarang satu saset di dalam 80 liter air nah itu dikocor 2 liter per pohon di pangkal pohon kemudian nanti dibuat apa namanya kubang seperti disini jadi kalau ada pertanyaan kenapa harus 30 cm dari pangkal pohon nah dari ilmu morfologi yang ada pada kelapa sawit ini bahwa sawit ini adalah atau pemilih palem-paleman ini adalah tipe tanaman monokotil yang memiliki morfologi tanaman berakar serabut nah jadi kalau kita bongkar jadi kelapa sawit ini di bawah pangkal pohon itu ada akar yang menggulung sampai 1-2 meter ke bawah nah itulah yang disebut akar serabut jadi beda dengan tipe yang dikotil ya yang berakar yang berkeping 2 nah itu biasanya untuk tanaman kerasnya itu ada ada akar yang akar tunggal yang mengujam ke bumi itu satu ke bawah itu beda beda makanya ketika ada pertanyaan kenapa kok PSR ini diaplikasikan hanya 30 cm dari pangkal pohon karena memang yang kita berikan makan itu adalah maristem perakaran yaitu di akar primer utama yaitu di akar serabut di bawah pangkal pohon jadi 30 cm itu jawabannya ya bukankah akar sawit itu kemana-mana ada di kiri kanan kemudian depan belakang betul cuma yang kita berikan makan adalah dari akar serabut yang intinya saja yang primer yang ada di bawah pangkal pohon itu yang kita berikan karena dilihat dari prosentasenya di atas 70% perakaran itu ngumpulnya itu adanya di akar serabut itu bukannya akar yang menjelar di permukaan nah biasanya yang digunakan mau bukan oleh para perkebunan konvensional termasuk konvensional swasta itu masih menabar-nabar menabur-nabur pupuk kimia sintetis nah ini hasil daripada peneliti peneliti yang beliau sedang mengujikan produk PSR ini beliau sudah masuk sekarang bulan kelima kalau masalah antara bulan keempat kelima sudah bisa menyimpulkan produk PSR itu ini produk ada keunggulan dibanding dengan penggunaan kimia sintetis nah keunggulannya adalah signifikan hasilnya bisa mengidealkan warna hijau daun nah jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu yang sudah mengadakan dempot tiba-tiba pelepah itu menguning bagian pangkal bawah nah itu berarti kesimpulannya bahwa pelepah tersebut ya pelepah bagian bawah ya bagian bawah yang tadi dari permukaan tanah itu adalah pelepah yang sudah tidak produktif maka dari itu sudah kalau sudah tidak produktif maka akan dibuat menguning nah itu harus jodos harus dipangkas diperuning nah nanti harapannya itu adalah pelepah yang berikutnya ya pelepah yang berikutnya yang yang masih yang terus mengijau karena ada korelasinya antara hijau daun produk produk hasil karena memang fotosintesis itu terjadi di daun kemudian akan didistribusikan disimpan di biji dulu dan buat termasuk tanah gua segar jadi kalau ada pertanyaan seperti itu ya kenapa di 30 cm dari pangkal pohon karena yang kita berikan makan adalah akar serabut terutama meristem perakaran yang memang betul-betul di akar primer bukan di akar permukaan nah kemudian dari kajian kajian ini katakanlah ini adalah peneliti independen yang memang sedang mengkaji produk PSR ini insyaallah nanti akan kita publikasikan juga hasilnya ya di luar dari produsen distributor mitra ini dikaji-kaji lagi ternyata sudah bisa menyimpulkan yang pertama tadi ya bahwa PSR ini memiliki teknologi yang bisa memanfaatkan berbagai macam kondisi tanah yang memang disitu mengandung banyak kandungan unsur hara tapi tidak bisa lagi serang oleh perakaran nah ini PSR ini bisa mampu mengurai kemudian bisa apa namanya melepas ikatan-ikatan logam berat di dalam suatu kawasan perkebunan sawit dan itu akan dirubah ya ikatan tersebut akan dirubah menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman jadi dalam PSR ini ada teknologi yang mampu mengurai dan melepas ikatan-ikatan logam berat karena yang jadi permasalahan sekarang jadi penggunaan pupuk kimia sintetis pada perkebunan sawit itu awalnya tidak nyampai kalau sekarang kan tembus di 8-12 kg per pohon per tahun ya untuk tanaman yang produktif katakan 4-10 tahun nah itu 8-12 kg itu dalam jumlah besar dan itu pun tidak di respon semua karena tadi sudah terjadi penggunaan di lahan maka untuk memperbaiki lahan-lahan yang sudah dikena kimia sintetis maka dibutuhkanlah teknologi yang di dalamnya ada mikrobat salah satunya untuk mengurai dan membenahi lahan yang tadi yang tidak sudah bisa lagi diurai jadi misalkan secara perakaran nah itu dibutuhkanlah teknologi teknologi salah satu teknologi yang memang tidak pernah terpikir oleh para kompetitor para pemegang macam kimia sintetis pupuk ya nah padahal di PSR ini semuanya sudah bahkan analogi para desi yang menyampaikan bahwa produk PSR ini laksana hidangan yang yang siap saji siap saji dan hidangan yang lezat sekali selain daripada mengandung nutrisi tadi juga ada teknologi yang mampu memanfaatkan berbagai macam dari situ berbagai ikatan dikatan logam berat dan untuk dilepas supaya menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman nah itu yang paling kunci utama di dalam produk PSR biarkan tanaman bicara